Sepanjang tahun 2021 ini tercatat ada ratusan ASN Tanjung Jabung Barat yang memasuki masa pensiun. Dari ratusan ASN pensiun tersebut, mayoritas dari tenaga guru. Dari data BKPSDM Tanjung Jabung Barat, bahwa sepanjang tahun 2021 hingga awal 2022 mendatang, ada sekitar 293 ASN memasuki masa pensiun. Bahkan ini termasuk 10 orang pejabat Eslon II, dan dalam kesempatan ini, Kabit PSIK BKPSDM Tanjung Barat Ridwan menunturkan, bahwa 293 ASN yang memasuki masa pensiun didominasi dari tenaga guru. Hampir separuh tenaga guru memasuki masa pensiun hingga awal tahun 2022, sedangkan sisanya yang pensiun dari tenaga teknisi lainnya maupun pejabat Eslon II. Adapun tahun 2021 ini, terdata 148 orang ASN, dan di 2022 terdapat 145 orang ASN. Jumlah tersebut dinilai cukup banyak, namun kekurangan ASN pensiun tersebut tetap terbantu dari pegawai kontrak P3K dan tenaga honorer. Dengan demikian dipastikan ASN pensiun tidak menghambat kinerja para ASN di lingkupemkap Tanjung Jabbarat. ASN pensiun itu sampai dengan 2022 itu hampir 400-an orang yang sudah dalam proses. Ada yang di BKN Jakarta, ada yang di kantor regional BKN Kalembarat. Mungkin ternyata apa nih Bang? Seolah-olah ma'am. Kebanyakan ternyata itu guru, tapi mungkin di antara beberapa dari Kepala UPD mungkin ada juga. Nah, kalau untuk jumlah idealnya itu memang itu memang kekurangan. Kekurangan. Tapi kan kita sudah tiga kali rekrutan termasuk ke 3K. Lebih lanjut Ridwan menambahkan yang mana nantinya 10 pejabat Eslon 2 yang memasuki masa pensiun akan dibuka lelang jabatan bahkan terbuka untuk umum. Sebab 2022 awal tahun pejabat Eslon 2 pensiun. Surya Kurniawan, JAK TV, meleporkan.